Semesta alam ceritakan, kemegahan puasa Tuhan, langitlah tak tangguh, mitukan kakimu. Dalam topan pada kau hati, meneguhkan kasih setiamu, dan surut langkahku, dan doyak imanku. Selama yang kau kertaplah alatku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan mengkentarkan, sebab kasih setiamu, keterangilah kanku. Biarlah tiap nafas ku ceritakan, betapa rahsiatnya, kasih setiapnya. Semesta alam melukiskan karyamu, hatiku percaya, kau tetaplah alatku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat hari minggu, dan selamat beribadah buat kita semua. Shalom juga yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online di GKKD Jakarta. Selamat datang kami ucapkan. Uji Tuhan, hari ini setiap kita pasti merasakan kebaikan Tuhan, merasakan begitu baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin? Kita mau sama-sama beribadah, kita mau bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita, kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Bapak yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersuka cita hari ini Tuhan. Kami mau beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya ada kasih Engkau yang Engkau curahkan, ada suka cita, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang siap untuk beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian buat Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berjalanlah di depanku, berjalanlah. Terima kasih Tuhan. Hei, haleluya. Semuanya dari Tuhan. Dan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hei, haleluya. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Terimalah. Terimalah semua hormat dan pujian yang kubarikan. Terima kasih Tuhan. Terimalah semua hormat dan pujian yang kubarikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuserahkan padamu Semuanya darimu Semuanya untukmu Kujian syukurku Tuhan Kuserahkan padamu Haleluya, kita berikan kemudian yang terbaik bagi Tuhan Yes Haleluya, saya percaya setiap kita masih ingin lebih lagi meninggalkan nama Tuhan Mari kita angkat satu pujian ini bagi nama Tuhan Oh 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 Terima kasih. 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 Yes, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain, kau Yesus Tuhan, kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain, oh Yesus, oh Yesus, kau berkuasa, untuk salah satu-tuhan yang lain, kami aku, kau berkuasa, kami aku, kau berkuasa, kami aku, kau berkuasa, kami aku. Memleka, kau berkuasa, kami aku, kau berkuasa, kami aku, kau, 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 kau. Haleluya Kita berikan kemuliaan yang terbaik Bagi Tuhan Haleluya Sorak-sorakan Haleluya Terpujilah nama Tuhan Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara Terkasih Ada beberapa pengumuman Yang akan saya sampaikan Yang pertama kembali saya menyambut Buat Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Yang baru pertama kali Bergabung dalam ibadah online Di Youtube GKKD Jakarta Salam kenal buat Bapak Ibu Saudara Saudara Terkasih Kami kembali mengundang Untuk bergabung bersama-sama dengan kami Di ibadah online kami Minggu depan Kami ada 3 kali ibadah online Yang pertama adalah ibadah sekolah minggu jam 9 pagi Ibadah umum jam 10 pagi Dan ibadah yud jam 1 siang Dan yang kedua adalah Kami sangat terindu Setiap Bapak dan Ibu Saudara Saudara Terkasih Tergabung dalam komunitas yang penuh dengan berkat dan kasih Dan kami ada komunitasnya yaitu adalah Blaskom Jika Bapak Ibu dan Saudara Saudariku Belum tergabung dalam Blaskom Bisa menghubungi hotline GKKD di nomor 0822-39-400-400 Atau kirim di kolom chat Saya ingin ikut Blaskom Atau juga bisa kirim pesan di Instagram GKKD Jakarta Kami akan melayani Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Dan jika Bapak Ibu juga Memiliki pergumulan doa Kami rindu untuk mendukung Kami rindu untuk mendoakan Segera hubungi kami Di hotline 0822-39-400-400 Kami akan berdoa Bahkan kami akan mengunjungi Bapak Ibu Saudara Saudara Terkasih Jika dibutuhkan Kami akan datang dan menjadi Sahabat buat Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Di bulan ini, di bulan Agustus Ada beberapa event yang luar biasa Salah satunya adalah event Ignite Youth Bulan Agustus Back to School Kita saksikan videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat kita hari ini Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati! Dan hari ini Tuhan Kami menyatakan Tuhan di hadapan Engkau Engkau adalah segalanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biarlah Tuhan pagi hari ini kami menyembahmu Tuhan Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami Dengan segenap jiwa kami ya Tuhan Oh, for you, oh, 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 Haleluya Mari kita akan pujian ini di hadapan Tuhan Bahwa dia adalah pusat setelah ini Jesus be the center of it all The center of it all Mari Bapak Ibu Saudara Saudaraku Kita akan pujian ini bagi Tuhan Kita katakan dia yang menjadi pusat dari seluruh kehidupan kita Jesus be the center of my life Jesus be the center of my life From beginning to the end It will always be It will always be you Jesus Jesus You're the center of it all The center of it all Oh God Oh God You're the center of it all The center of it all From the heart of it all From the heart of it all We will always see you Lord It's all about you It's all about you Lord It's all about you, Lord It's all about you, Lord From my heart, Lord, we worship you, Lord Jesus, Jesus, oh God Tidak ada yang dapat disetarakan dengan engkau, Tuhan Nothing, Lord Begitu banyak hal yang ajaib dan luar biasa yang kau nyatakan dalam hidupan kami, Tuhan Yes Hallelujah Begitu banyak hal-hal yang ajaib, luar biasa, Tuhan Kemurahanmu, Tuhan Kebaikanmu, Tuhan Hallelujah It's all about you, Jesus All about you, Jesus All about you, Jesus All about you, Jesus Hallelujah We praise you, Lord We praise you, Lord Hallelujah Hallelujah Yeah Nothing else Nothing else Nothing else Nothing in this world will do Jesus Jesus Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord The center Everything Everything It falls Around you Jesus Nothing else Nothing else It falls selamat menikmati selamat menikmati berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan sorak-sorakan kemurahan Tuhan dia Allah yang layak untuk ditinggikan dia Allah yang layak untuk diagungkan haleluya haleluya Tuhan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Jesus, you'll be lifted higher higher, be lifted higher Jesus, you'll be lifted higher let our King, let our King be lifted up and let us sing hassanah halleluya hassanah 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 in the heart let our King let our King be lifted up let our King let our King be lifted up let our King be lifted up hassanah 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 in the highest shalom salam 100% percaya iman hal ini kita topiknya adalah semuanya untuk Tuhan Yesus kalau saudara mau semuanya untuk Tuhan Yesus saudara hidup dalam iman Tuhan paling wow menarik dengan orang-orang yang percaya 100% kepada dia dan dia mau melakukan janjinya dengan orang yang melakukan iman percaya 100% tidak bimbang tidak melihat ke kanan ke kiri yang bukan dari firman Tuhan tidak kasih gap untuk celah-celah yang melawan dan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan seperti kita lihat dari Roma 4 ayat 13 disitu dikatakan bukan karena Taurat bukan karena dia bagus atau baik atau taat janji Tuhan kepada Abraham seperti bintang di langit seperti pasir di tepi laut dan berlimpah-limpah aku berkati turunanmu berlimpah-limpah diberkati orang yang memberkati diberkati itu janji Tuhan dan Abraham percaya akan janji Tuhan di orang yang dalam proses pejuang pahlawan menjalankan semua perjalanan imannya sampai dikatakan ia akan memiliki dunia saudara ku saudara akan memiliki dunia ketika saudara dalam kebenaran percaya kepada Tuhan percaya akan janjinya dan yang 14 katakan dari Roma 4 karena katanya yang dijanjikan oleh Allah itu sia-sia itu batal janji itu kalau saudara itu karena hukum Taurat karena diberi kepada kita karena anugerah karena kasih karunia dan dikatakan dibenarkannya karena iman dan dikatakan semua keturunan Abraham bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat tapi bagi mereka yang hidup dari iman Abraham Abraham adalah bapak kita semua wah bayangkan saudara ku kalau orang yang percaya 100% kepada firman Tuhan dia menjadi bapak dari kita semua betul makanya dari kamus Indonesia orang yang tidak beriman 100% orang yang tidak percaya dikatakan tidak berkenan itu tidak sudi begitunya Tuhan senang sekali berkenan kalau kita semuanya hidup 100% percaya kepada firman Tuhan dan ayat yang ke 17 dikatakan dia menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah karena dia percaya percaya 100% yaitu Allah menghidupkan orang mati yang menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada saudara ku jemaat kalau saudara percaya kalau saudara pegang firman Tuhan 100% beriman kepada Tuhan katanya apa yang tidak ada menjadi ada ada mujizat ada supranatural unlimited tidak situasional tidak terbatas tidak umum atau natural karena sekarang jamannya jamannya begitu melakukkan dan kita musti percaya 100% supaya kita hidup dalam kuasanya dan dikatakan imannya tidak menjadi lemah dia sudah umur 100 tahun tapi dia tidak menjadi lemah situasi covid seribu rebah 10 ribu rebah datang mas 1991 sangat-sangat menakutkan besoknya ada orang tua besoknya ada anak covid besoknya ada jemaat besoknya ada sahabat di tengah-tengah seperti itu maka Tuhan katakan bagi orang yang percaya Tuhan katakan dikasih umur panjang dilepaskan dari covid dijagai supaya kakinya tidak tersandung dan janji-janji Tuhan yang luar biasa dan dia tidak bimbang oleh karena situasi dikatakan dari ayat 20 romah 4 ini tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat imannya orang-orang yang 100% berani dalam proses untuk menjalankan kehidupannya hanya karena janji Tuhan bahwa Allah berkuasa kata ayat yang ke-21 melaksanakan apa yang dia janjikan dia berkuasa saudara kita perlu kuasa Allah saat ini di masa-masa seperti ini saudara dimana saat ini ada peralihan ekonomi ada peralihan sosial ada peralihan politik yang sangat spektakuler yang sangat kita tidak ketahui malam beda besok beda saden itu terjadi dan tidak ada kepastian tapi orang yang percaya kepada Tuhan ada kepastian ada jaminan ada janji Tuhan ada kuasa Tuhan haleluya kita mau hidup di dalam firman Tuhan karena masmur 91 masmur karena yohanes karena dari kejadian sampai wahyu dikatakan orang yang mendengar suaranya yang hidup dalam firman masmur 23 katakan bukan dombanya kalau tidak dengar suara Tuhan kalau saudara dan saya dengar suara Tuhan kita adalah dombanya dan kalau gembalanya Yesus dia bawa kita kepada air yang tenang di sisi air yang tenang dia bawa kita ke rumput yang hijau bahkan di depan musuh kita dia kasih hidangan bahkan kita mau hidup dalam janji dia tidak menjadi lemah dengan keadaan kita bukan orang situasional dan dikatakan gadamu dan tongkatmu itu hadir roh kudus hadir di tengah-tengah kita dan dikatakan dari ayat 23 ini bahwa dia memberikan anointing di kepala kita the day of your life hari-hari kita sudah dikasih urapan itu kita meraih saudara apa yang diraih apa yang kita dapatkan ketika kita percaya dengan janji Tuhan kita yes kita beriman seperti contoh Abraham ini dan kata ayat 22 karena itu hari ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran ini firman Tuhan yang katakan bahwa orang-orang yang ngitung-ngitung pakai logika yang hitung-ngitung pakai emosi bukan perkiraan Kristus bukan bukan dari jiwa Kristus bukan dari hati Kristus karena kata firman Tuhan he restore my soul he guide me in the path of righteousness for his name kisip jadi seluruh kita jiwa kita itu di hati itu ada pembunuh ada jinah ada segala kejahatan tapi itu daging kita dan kita dibawa kepada hal-hal yang luar biasa oleh Tuhan karena apa saudara iman 100% jiwa kita bukan ngitung-ngitung ngitung-ngitung dari logika dunia ini secara umum kita akan lenyap dikelilingi dengan dunia ini kita terpembang ambil tapi katanya disini diperhitungkan kebenarannya Tuhan senang hitung-hitung kita dan kebenarannya adalah ketika kita bagai firman Tuhan yes dan amin hitungan kita dari firman Tuhan 24 katakan sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita ayo sederah kurut jemaat yang terkasih tubuh Kristus gereja Tuhan kita berbalis di dalam kebenaran Tuhan karena kata firman Tuhan ini dia sudah bangkit dia sudah mati di kayu saling finish dan kita pakai kuasa kebangkitannya kuasa kebangkitannya orang miskin jadi kaya orang terkutuk dibebaskan orang yang mati dibangkitkan kuasa kebangkitannya ke surga kuasa kebangkitannya dosa tidak diperhitungkan lagi semua tidak diperhitungkan lagi Torah tidak diperhitungkan yang diperhitungkan adalah percaya saudara 100% iman kepada dia haleluya kita sudah punya kuasa kebangkitannya karena itu kita akan melakukan semua yang apa Tuhan katakan kata Yesus tadi iman kebangkitannya itu imannya Yesus roaring dari Yehuda singa dari Yehuda kata Yesus hai apa yang kau ikat terikat apa yang kau lepaskan dari darah lepas perkataan kita penuh kuasa penuh operitas roaring jangan capai sekarang ini ibu-ibu penatua ayo bapak-bapak semua ayo jemaat sekarang kita mau angkat panci kita kita roaring kita katakan kita champion kita menang katakan bahwa kita punya segalanya yang dijanjikan oleh Tuhan dunia bahkan diberikan janji itu kepada Abraham karena dia pegang janji Tuhan dan katanya di firman ini dia berkata maka terjadi hai gunung pindah pindah dan dia katakan apa yang kamu minta saudara minta jemaat Tuhan minta bicara perkataan saudara kata Tuhan aku berikan segala sesuatu sudah diberikan tapi saudara harus bicara harus roaring harus nyatakan nyatakan firman Tuhan dan saudaraku itu yang dilakukan juga oleh Khaled Khaled ketika dia mengintai ada janji Tuhan negeri penuh susu madunya dan unlimited terjadi kaleb positif dia roaring dia nyatakan dia declare dia umumkan saudara bahwa Allahnya adalah Allah yang luar biasa Allahnya unlimited musuh-musuh ditelan katanya dikalahkan musuh-musuh sekalipun keadaannya sangat sulit sangat menakutkan menyeramkan orang-orang yang dihadapinya musuh-musuhnya tapi dia bukan orang situasional dia orang percaya teguh kepada janji Tuhan katanya maju terus kata dia mari kita duduki kata dia mari kita bersama kita pasti menang karena kita di pihak Allah siapa lawan kita berarti juga dengan Joshua makanya Joshua menang dengan raja-raja Jebutis Hititis Hananistis 30 raja saudaraku menang champion kita champion saudara karena apa karena Joshua dia katakan dia hanya mau percaya kepada firman Tuhan wah saya sekalian tiktok nih percaya pada firman Tuhan yeay halalunya nah saudara orang-orang yang 10 dan yang lain itu pakai hitung-hitungan logika dari manusia ke dagingan mana mungkin mana mungkin musuh kita ditelar waktu kita lalui tempat itu akan dihabiskan kita akan kalah ayo mundur-mundur tapi kalau Joshua dengan Kalem ayo maju orang-orang yang punya firman Tuhan yang percaya kepada firman Tuhan maju maju terus dan dikatakan di firman Tuhan ini maka mereka bilang mereka mulai covid seperti ini banyak seperti ini bagaimana ekonomi perkataannya perkataan busuk firman Tuhan katakan perkataan busuk dan ganti pemimpin ayo kita kembali ke Mesir tapi kita bukan orang seperti itu roaring panci-panci kemenangan kita mau ikut dengar suara Tuhan seperti Ishak waktu Ishak ada kelaparan ketika itu wah bayangkan kalau kelaparan di tempat itu ya waktu saya ke Israel itu tanahnya sampai keras dan sampai belah-belah semakin keras saya pikir kok ini mujizat bisa ada tanaman muncul di sini nah saya doa laku seperti itu Ishak ada kelaparan sumurnya tertutup musuh musuh dia buka sumur dia buka berbual-bual musuh lagi diserang lagi ditutup diserang lagi dan sampai dikatakan jangan tinggal di sini karena kalau tinggal di sini engkau lebih banyak daripada penduduk saya kata raja-raja semua memusuhi dia dan ketika itu menyerang dia dan banyak musuh tapi Ishak orang yang mau diproses orang penjuang warrior hidup dalam firman dalam jajialah percaya 100% dan ketika itu raja malah bilang saya mau menghormati kau mandi di sini kami tidak akan lagi memusuhi dan Ishak pada waktu itu dia dengar suara Tuhan sebelumnya kata Tuhan jangan pergi dan ingat dia mau pergi tinggal di tempat itu yang Tuhan akan tunjukkan dan betul saudara dia kaya yang kaya sangat kaya ada anti kemakmuran ada anti mujizat ada anti supramontural ada anti kristus ada anti bahwa yang miskin jadi kaya bahwa anti darah Yesus sanggup dengan kekuatan dan kebangkitannya ada anti orang-orang perimpulan saat ini ketika lagi musim-musim banyak kesulitan mau akhir zaman akhir zaman enak sedikit lain lagi akhir zamannya tapi kita orang yang dengar suara Tuhan akhir-akhir ini akhir zaman kita punya Tuhan Yesus yang punya kuasa kebangkitannya dia adalah gembara kita yang memberikan nyawanya dan yang mau supaya domba-domanya show his version show his own power mujizatnya supranatural terjadi dan memerintah karena dikatakan tadi punya dunia punya janji Tuhan dan Yesus tidak suka dengan orang yang tidak percaya kalau kita lihat dari Matius 17 dikatakan hai aku tidak sabar Yesus sudah tidak sabar karena kedegeliannya karena ketidakpercayaannya lalu kalau kita lihat lagi dari Matius 16 ayat 8 disitu dikatakan juga Yesus sungguh kenapa kamu kurang percaya dari Matius dikatakan kenapa kamu tidak bergerak kenapa kamu tidak bertindak step on to the God power step on step on katakan kata Tuhan katakan percaya terjadi dia sudah baptis dia sudah kasih urapan api dia sudah kasih otoritas itu masih ada dia ingin dilakukan mujizat-mujizat dia tapi mereka masih kurang percaya dan Tuhan Yesus bilang sampai kapan saya sabar dia tidak sabar dengan orang-orang yang tidak percaya saudara karena itu kita orang-orang yang melakukan firman Tuhan katanya yang tidak ada menjadi ada dan dikatakan dari firman Tuhan bahwa percaya itu adalah merit kita semuanya kita mau roaring ya waktu saya roaring penatua kita Koiwan dia di Semarang itu perusahaannya yang dia pimpin bagian dia juara Jawa lalu dia ke Bandung di Bandung juara nasional Jawa Barat dan dia yang pimpin wah seharusnya waktu juara itu mengucap syukur disambung banyak orang wah salam-salam sukses ya kita semua ya tentunya tim yang melakukannya tapi saya bilang seperti ini pindah ke Jakarta segera secepatnya dan memang dieksekusi dan terjadi Allah itu beroperasi waktu kita berkata-kata berkata dalam iman dan waktu itu ngobrol dengan istrinya dengan penatua kita istrinya senang wah kita di Jakarta tapi agak kaget saya gak bisa menafsirkan ada pertanyaan apa tapi yang namanya baru gitu ya dapet 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 reward lah ya juara nasional saya bilang ke Jakarta betul ada perintah ke Jakarta karena champion kita bukan menang nasional kita bukan menang daerah kita unlimited kita menang dan pemenang saya percaya Koiwan akan direksi secepatnya segera di dalam nama Yesus dan itu terjadi bukan karena torat bukan karena pintar bukan karena pintar negosias tapi karena percaya saudara kita mau percaya kalau saudara katakan bahwa center bagaimana tiap bulan center bayarnya bagaimana wah tiap-tiap kita jadi sulit saya keluarkan firman Tuhan kemarin bahwa Tuhan bilang ke Daud jangan takut jangan bimbang teguhkan saya bersama-sama engkau saya tidak pernah meninggalkan engkau saya bertanggung jawab sampai selesai dari tawari saya pegang itu Tuhan akan menyelesaikan center kalau uang sudah kurang dan uang sudah bagaimana harus dibayar saya bilang tidak ada mustahil roaring saya roaring bahwa iman itu percaya itu membuat Allah beroperasi membuat Allah eksekusi apa yang kita katakan makanya perkataan kita percaya 100% perkataan mujizat perkataan unlimited perkataan apa yang Bapak katakan kepada kita waktu di Alkitab contoh-contoh kebanyakan mereka juga mengalami seperti kita mau membayar center Abraham musuhnya Raja Abimelech di depan dia saudara kalau lihat di kubu Abimelech dia tinggal di situ seperti apa saudara bayangkan ada peneng semua ada ada laskar-laskar di situ ada panah-panah menakutan buat Abraham tapi Tuhan bilang jangan main-main sama orang yang percaya 100% dia orang berdoa Tuhan kasih kebimpin saja maka dia ditangguhkan untuk dilukai ada champion ada kemenangan ada perlindungan untuk orang-orang yang senang bercakap dengan Tuhan yang mengatakan janji Tuhan yang percaya kepada janji Tuhan seperti itulah kita semuanya saudara saya ingat saya kalau dengar iman 100% kalau kita itu berdoa 3 kali sehari ayo berdoa roaring roaring kita katakan iman singa dari Yehuda iman kepada Tuhan Yesus itu terjadi ya saya nanti punya anak kasih nama anaknya iman fake kasih nama fake boy kasih nama fake karena si Feli paling seneng ngomong-ngomong iman dan yang lain-lain juga pasti hamil kemarin saya kasih WA orang yang sudah lama nunggu hamil saya kasih WA kepadanya bahwa ibunya Simpson mandul Rika mandul Sarah mandul Elisabeth mandul Hana mandul menjadikan orang-orang terkenal semua yang Simpson orang-orang yang dijadikan di dalam dunia ini jadi tidak ada terbatas roaring terus saya bahkan kasih nama untuk orang-orang yang lama gak punya anak seperti kemarin saya bagikan 12 tahun gak punya anak kemarin covid dia roaring Allah saya Allah yang tidak terbatas saudaraku finish Tuhan sudah bangkit tinggal kita percaya 100% kita bukan orang situasional maka terjadi kemenangan kemenangan mari sekali lagi ibu-ibu penantua ketua komsel ketua PA kita meroring kita orang-orang yang percaya dengan firman Tuhan maka kita akan maju dan kita akan kalahkan musuh amin saudaraku dan semuanya untuk Tuhan Yesus karena dia sudah percaya pada Tuhan Yesus karena hidupnya dia arrange dia bawa kepada kepercayaan kepada Tuhan dia hidup glory to glory karena dia punya Tuhan Yesus mari kita berdoa Bapak di dalam nama Yesus ini aku berkati Yud dalam nama Yesus keluarga aku berkati semua jemaat-jemaat dari seluruh jemaat di Jakarta aku berkati keluar masuknya tidak ada yang COVID di dalam nama Yesus yang COVID sembuh di dalam nama Yesus dan Tuhan katakan Roh Kudus katakan bahwa jiwamu bahwa engkau diberkati oleh Tuhan Tuhan bawa kepada kebenaran dan kebenarannya adalah percaya engkau seratus persen kepada dia dan dia bawa engkau untuk terus di dalam kelimpahan unlimited as dark in the sky as sand on the sea as dust di tanah di dalam nama Yesus semua tidak terbatas yang kau janjikan berkat berlimpah-limpah kepada turunan dari Abraham Isaac di dalam nama Yesus turunan yang diberkati terjadi untuk semua jemaat terjadi untuk semua ibadah terjadi untuk gereja-gereja untuk tubuh Kristus kami gereja yang masuk dalam perjanjian engkau karena percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit di dalam nama Yesus aku berdoa amin shalom bapak ibu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap kita yang dari Jakarta Center kemudian yang dari Jakarta Utara dari Celeduk dan Serpong dan dari Shoters shalom semuanya saya percaya setiap kita hari ini diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa dan dari awal kita sudah menaikkan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan dan saat ini tiba waktunya buat setiap kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan saya percaya bapak ibu dan saudara-saudara terkasih sudah menyiapkan persembahan untuk Tuhan sekalipun saat ini kita beribadah online dan situasinya sedang pandemi tapi saya percaya hati kita yang mengasihi Tuhan rindu untuk memberi bagi pekerjaan di dalam rumah Tuhan baik bapak ibu saudara-saudara terkasih kita akan memberikan persembahan ada persembahan ibadah minggu yang bisa bapak ibu berikan melalui QRIS nah dimunculkan di layar bapak ibu bisa di scan dan memberikan persembahan ibadah minggu melalui QRIS tersebut atau bisa juga transfer ke rekening BCA di nomor 586 030 5552 selain ibadah minggu kita juga ada persembahan persepuluhan bapak ibu saudara-saudara terkasih yang adalah miliknya Tuhan mari sama-sama kita memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan bisa di transfer ke rekening mandiri dan juga BCA yang tercantum di dalam layar kaca bapak ibu saudara saudari terkasih dan ada satu proyek yang luar biasa yang sampai hari ini masih terus kita kerjakan bersama-sama yaitu GKKD Center bapak ibu saudara-saudara terkasih bisa memberikannya ke rekening yang ada di layar bapak ibu saudara terkasih dan kita bersama-sama mengerjakan proyek pembangunan rumah Tuhan terima kasih bapak ibu mari kita siapkan hati kita untuk kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan dan saya percaya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberkati kita akan membukakan pintu-pintu langit mencurahkan berkat yang berkelimpahan bagi setiap umatnya haleluya amin mari kita sama-sama bersatu di dalam doa terima kasih Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami Tuhan saat ini kami ingin memberi persembahan kepada Tuhan persembahan ibadah minggu persembahan persepuluhan dan persembahan untuk GKKD Center Tuhan kami mau memberikan yang terbaik kami memberikan dengan ketaatan dan sukacita Tuhan kepada engkau inilah persembahan kami Tuhan kami berdoa berkat berkatilah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita haleluya amin silahkan memberi bapak ibu saudara saudari yang terkasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa Terima kasih.